Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mr. JC di channel ini Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkenaan tentang green screen Yaitu yang pertama, bagaimana sih memilih kain yang digunakan dalam perekaman green screen Dan yang kedua adalah, bagaimana cara mengedit video yang menggunakan kain green screen itu Ya tidak usah lama-lama, saya akan langsung menjawab yang pertama Kain apa saja sebenarnya bisa digunakan, yang penting berwarna hijau atau biru Nah kenapa harus warna hijau atau biru? Nah nanti akan saya jawab setelah saya menjawab memilih kain ya Tetapi yang harus perhatikan adalah, jenis kain yang akan digunakan Saya waktu pertama kali juga mencari-cari kain apa yang digunakan Saya menggunakan waktu itu karpet ya Karpet yang cukup bagus sebenarnya, tetapi ada kekurangannya Ketika di zoom atau misalnya kurang pencahayaan Maka karpet itu akan terlihat teksturnya agak-agak kasar ya Jadi di dalam pengeditan video sih tidak terlalu kelihatan setelah dilakukan beberapa pengeditan ya Nah tetapi itu membutuhkan pekerjaan lebih Jadi yang diperlukan adalah kain seperti kain ini Ya ini adalah namanya kain Sponbond ya Sponbond ini ada kita dapat temukan di toko online maupun mungkin di toko-toko yang ada secara offline ya Kenapa kain Sponbond ini? Karena dari tekstur kainnya dia menggunakan teksturnya ini menyerap cahaya ya Ini kita bisa lihat disini ada cahaya tetapi dia tidak memantul Berbeda dengan kain polyester seperti kain yang digunakan di jendela gordin ya Itu kainnya memantul Nah itu jangan digunakan karena nanti begitu di dalam perekaman Ada disini ada bekas cahaya ya pantulan cahaya Dan itu sangat menyulitkan bagi editor video ya Jadi gunakan kain Sponbond ini Kain Sponbond ini kalau lebih jelasnya adalah kain yang digunakan dalam pembuatan tas goodie bag Jadi kain ini bisa kita pilih warna hijau stabilo atau warna hijau biasa Nah saya akan langsung jawab pertanyaannya tadi Kenapa harus warna hijau dan kenapa ada yang warna biru? Nah kenapa? Karena menurut sumber yang saya baca Warna hijau adalah salah satu warna yang tidak terdapat di dalam tubuh manusia Jadi kalau misalnya kita menggunakan warna lain misalnya warna merah Nah kan ada tuh kulit manusia yang agak kemerahan Waktu di dalam pengeditan itu akan mempengaruhi warna wajah Bahkan misalnya kita menggunakan warna putih dasar ini Itu juga bisa mempengaruhi jika misalnya seseorang yang di dalam perekaman itu Kulitnya bisa hampir menyamai ya karena terlalu putihnya Jadi paling aman adalah menggunakan warna hijau Nah kenapa warna hijau? Kenapa ada juga warna biru? Jadi warna hijau digunakan di dalam scene siang Jadi misalnya kalau scene outdoor ya Kayak misalnya kita menggunakan seakan-akan berada di luar Dan itu ingin seperti dalam suasana siang Maka gunakanlah warna hijau Tetapi jika misalnya kita menggunakan dalam scene malam Misalnya malam hari Itu kita gunakan warna biru Karena apa? Itu akan mempengaruhi di dalam pencahayaan ya Jadi kalau warna biru untuk malam Warna hijau warna siang Tetapi untuk yang pemula cukup menggunakan warna hijau Dan menggunakan paling aman adalah Ini ya kain sponbon ini ya Apabila misalnya tidak ditemukan Bisa kok menggunakan kain lain Intinya yang pertama tadi jangan memantul Jangan juga terlalu tipis Jadi sponbon ini bisa kita menggunakan yang contohnya ini Ini adalah 80 GSM ya Harganya pun antara sekitar 13.000 sampai 20.000 per meter Lebarnya 1,6 meter Nah jawaban pertama sudah saya berikan Lanjut ke jawaban kedua Tapi sebelumnya saya akan pasang dulu Nah seperti ini green screen yang sudah saya pasang ya Jadi cukup mudah caranya seperti ini Dan bagaimana caranya kita bisa menggunakan Ini ya plaster ini Kita juga bisa menggunakan double tip Atau apabila ada paku di atas Kita bisa menggunakan clip seperti ini Karena ini cukup tipis Jadi tidak usah takut terlalu berat ya Kecuali kalau misalnya Bahan seperti yang pernah saya gunakan Yaitu seperti karpet waktu itu Cukup tebal Jadi perlu perkat yang sangat Tapi kalau untuk bahan ini Cukup pakai plaster seperti ini Atau pakai clip atau double tip Sudah bisa dipasang Nah bagaimana cara mengeditnya Kita akan coba dulu ya Contohnya seperti ini Berubah nggak? Ya berubah ya Atau seperti ini Atau seperti ini Atau seperti ini Nah caranya adalah Oke kita langsung lanjut ke dalam Bagaimana cara mengedit video Caranya adalah seperti ini ya Bagaimana? Cukup mudah bukan? Demikianlah tutorial singkat Yang dapat saya berikan Tentang penggunaan kain Dan bagaimana cara mengedit Video green screen Semoga dapat menjadi Berkat bagi teman-teman semua Dadah semuanya Dadah 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 selamat menikmati